Ya ini adalah kapal keruk yang ada di Waduk Lempake, Samarinda Utara. Ini pada tanggal 6 Oktober 2020, ini sebagian sudah dibersihkan rumput-rumputnya. Ini ada semacam kapal keruk, ini mau dikeruk, ini kayak mau di tes kapalnya ini. Ini ada pagi hari kurang lebih jam 8 di Waduk Lempake. Ini kurang lebih 4 juta atau 4.000 meter kubik. 4.000 meter kubik insya Allah, itu daya tampung air. Tapi yang ada cuma kurang lebih 1 juta. Demikian laporan dari Waduk Lempake, Samarinda Utara. Ruang air yang hilang di arah hulu sungai Hulu Waduk ini kurang lebih ada 3 besar, yaitu ruang air karena penuh sentimen, karena diuruk untuk landasan bandara dan ada rawa sungai bawang yang dikeringkan. Sehingga pada waktu hujan deras, ini air langsung ke kota Samarinda dan bisa merendam kota. Demikian, terima kasih.